selamat menikmati di hibrit sebelumnya kendali mengulas tentang persilangan persilangan adalah sama dengan perkahwinan perkahwinan antar individu yang berbeda secara genetik untuk apa? untuk menghasilkan gabungan sifat dari tetua atau gabungan dari sifat induk sehingga terbentuk rekomendisi gen-gen pada keturunannya nah sedangkan persilangan di hibrit itu sendiri adalah persilangan dua induk sejenis yang memperhatikan dua sifat beda untuk lebih jelasnya disini ada soal ada tanaman kedelai berbiji kuning halus ada genetik G besar, G besar, W besar W besar disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji hijau keriput dengan genotip G kecil, G kecil, W kecil, W kecil keturunan pertama menghasilkan tanaman semua berbiji kuning halus bila keturunan keturunan dibiarkan menyerbuk sendiri bagaimana rasio atau nisbah atau perbandingan pada fenotip dan genotipnya langkah pertama untuk menyelesaikan persilangan di hibrit sama dengan monohibrit pertama memahami soalnya di soal disini jelas ada dua sifat beda induknya punya dua sifat beda apa yang diambil warna dan struktur warna dan struktur ini warna kuning strukturnya halus kemudian ini fenotipnya kuning halus disilangkan dengan hijau keriput ada warna ada struktur jadi dua sifat beda yang kedua genotip sudah tercantum disini terbagus nah yang huruf besar itu punya kuning halus berarti disini yang dominan adalah kuning halus jadi permintaan soal disini anakannya nanti untuk yang pertama adalah nanti menghasilkan kuning halus jadi tanaman gedele berpuci kuning halus itu permintaan soal mari kita telusuri dengan membuat diagram punet atau menyelesaikannya bagaimana rasio fenotip dan genotip dengan menggunakan diagram punet nah ini persilangan dihibit jadi pertama seperti pada monohibit menulis P dulu P itu parental atau induk induk kuning halus ini misalkan yang putiknya atau sel telurnya di dalam putik kan ada sel telur kuning halus ini fenotip disilangkan dengan hijau keriput misalkan disini serbuk sarinya alat kelamin jantan setelah menulis fenotip ini fenotip fenotip menulis genotip nah genotipnya di soal sudah tertulis kuning G besar G besar halus W besar W besar hijau G kecil G kecil keriput W kecil W kecil setelah itu menentukan gametnya gametnya kalian masih ingat bahwa gamet kromosumnya tidak berpasangan jadi disini terjadi pengurangan apa namanya maksud saya pemisahan alel 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 pada tubuh itu kan berpasangan ya jadi kromosumnya berpasangan alel itu kan di dalam kromosumnya kromosum kromosum tubuh ini berpasangan berpasangan tapi untuk kromosum pada gamet tidak berpasangan jadi terjadi pengurangan apa namanya alel pasangannya dikurangi tidak berpasangan artinya maka terbentuk gamet G besar W kecil di sini di sini juga terjadi pemisahan alel G kecil W kecil jadi pemisahan pasangan gen di dalam hukum Mendel hukumnya disebut hukum segregasi nah kalau gamet sudah membawa kromosum tidak berpasangan jadi gennya tidak berpasangan ingat bahwa gen ada di dalam kromosum kalau kromosum tidak berpasangan maka gen juga tidak berpasangan nah dilangsungkan dengan penyatuan atau gametan atau di dalam kenyataannya itu fertilisasi gamet jantan menyerbuki gamet bel dina sampai terjadi fertilisasi terbentuklah anakan tertulis di sini F1 filial 1 F1 filial 1 keturunan pertama nah ini genotip gabung warna dengan warna jadi G besar dengan G kecil struktur W besar W kecil nah karena G besar ini dominan dari kuning W besar dominan dari halus maka F1 menghasilkan tanaman gedele dengan berbiji kuning halus semua jadi semuanya menghasilkan berbiji kuning halus permintaan soal apabila F1 ini ditanam sampai dewasa menghasilkan bunga dibiarkan menyerbuk sendiri nah ini adalah E2 menyerbuk sendiri genotipnya mengambil dari mana ya dari F1 keturunan pertama genotipnya apa ya kuning halus ini juga kuning halus jadi induk kedua genotipnya G besar G kecil W besar W kecil berarti untuk F1 diperoleh genotip bersifat heterosigot jadi ada adrenal ada resesif ini contoh apa heterosigot contoh yang lain nah bagaimana cara membuat gametnya dengan model garbu coba perhatikan misalkan ada genotip A besar A kecil B besar B kecil kita ambil yang pertama huruf pertama kita buka model garbu A besar A kecil dan notip yang lain mengikuti sehingga menghasilkan berapa macam gamet ada 4 macam gamet yang berikutnya yang misalkan kita ambil yang 3 sifat beda ini 1 2 3 seperti 2 sifat beda diambil yang huruf pertama yang kedua lanjutkan membuat garbunya yang ketiga dilanjutkan lagi dan seterusnya sehingga diperoleh ada 8 gamet 1 2 3 4 5 6 7 8 oke oke ya kita lanjut ini misalkan contoh fenotipnya misalkan jeruk rasa asam ya buahnya asam tapi berukuran besar atau mungkin bisa juga semangka rasanya manis bentuknya lonjong ini 2 sifat beda pada word hip nah sekarang kita kembali ke soal nah di soal seperti ini tadi ya bagaimana gametnya nah ini jadi huruf pertama kan G besar G kecil kita ambil huruf kedua W besar W kecil menghasilkan berapa gamet ada 4 gamet gamet yang sudah terbentuk kita masukkan pada model papan catur jadi masih di diagram punet tapi untuk F2 nya kalau di hibrid kita menggunakan papan catur ini yang namanya papan catur gametnya letakkan dimana ini misalkan yang garis kolom mendatar ini untuk tempat gamet serbuk sari ini ada 4 gamet yang menurun ini misalkan untuk sel telur ada 4 macam gamet bagaimana penyatuannya penggabungannya ini merupakan hukum Mendel yang kedua contoh misalkan serbuk sari dengan jumlah banyak ada yang membawa G besar W besar ada yang membawa G besar W kecil ada yang membawa G kecil W besar ada yang membawa G kecil W kecil untuk sel telur hanya satu kemungkinan ada yang membawa G besar bentar ada kemungkinan ada yang membawa G besar W besar kemungkinan ada yang membawa G besar W kecil kemungkinan sorry ini laptopnya lumayan rawel ada yang membawa G sorry ya bentar ada yang membawa G kecil W kecil ada yang membawa G G kecil W besar ada yang membawa terakhir G kecil W kecil penggabungannya bagaimana nah ini misalkan sperma atau serbuk sari kebetulan yang membuai sel telur G besar W besar kebetulan juga ovum atau sel telur G besar W besar jadi terbentuklah seperti ini G besar G besar W besar W besar bagaimana fenotipnya kuning halus karena G besar punya kuning W besar punya halus dan seterusnya ambil satu contoh lagi ini yang warna merah sorry sperma membawa G besar W kecil sel telur kebetulan juga G besar W kecil maka terbentuk keturunan G besar G besar W kecil W kecil fenotipnya bagaimana kuning keribut dan seterusnya seperti itu nah bagaimana rasionya kita ambil yang fenotip dulu kalian perhatikan yang dominan dengan dominan itu pasti letaknya seperti ini perhatikan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi yang dominan pasangan dominan ada 9 ya nah bagaimana yang pasangan dominan dengan resesif nah ini kita tandai yang warna merah kuning G dominan W kecil keribut dominan dengan halus eh dengan keribut ada di tempat ini kalian perhatikan yang sudah dihitung jangan dihitung lagi ada 3 sekarang untuk yang pasangan resesif dengan dominan nah ini disini yang warna biru nah G kecil hijau resesif yang dikalahkan W besar dominan nah sorry ada rewel ini 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 hijau halus ada 3 semakin mengerucut yang terakhir resesif dengan resesif ya ini 1 jadi rasio fenotipnya kuning halus 9 kuning keribut 3 hijau halus 3 hijau keribut 1 berarti rasio fenotip di hibrid itu pasti 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 dengan cadatan induk pertama bersifat homo sigut ya jadi pasangannya bersifat homo sigut itu pasti dua-duanya homo sigut itu pasti 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 sekarang bagaimana rasio genotip kalian nanti cermati G besar G besar W besar W besar jumlahnya 1 G besar G besar W kecil W kecil jumlahnya 1 G kecil G kecil W besar W besar jumlahnya 1 G kecil G kecil W kecil W kecil 1 G besar G kecil W besar W kecil jumlahnya 4 G kecil G kecil W besar W kecil jumlahnya 2 G besar G kecil W besar W besar W besar jumlahnya 2 G besar G kecil W kecil W kecil jumlahnya 2 G kecil, G kecil W besar, W kecil jumlahnya 2 berarti rasio genotip 1 banding 1 banding 1, banding 1 banding 4, banding 2, banding 2 banding 2, banding 2 kalau kalian perhatikan ya yang jumlahnya 1 ini dimulai dari yang dominan yang dominan membentuk diagonal lurus ini jumlahnya 1, 1 sedangkan yang jumlahnya 4 ini, dominan-dominan tapi yang heterosigot ini, jumlahnya 4 1, 2, 3, 4 yang lainnya 2 ini 2 ya, 2 2 2 2 nah, ini tadi 1 ya oke nah, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana cara menentukan rasio genotip dan rasio V 0 tip ini adalah hukum pewarisan sifat yang sudah tadi dijelaskan ada 2 hukum hukum pemisahan atau segregasi dan hukum pemasangan secara bebas sekarang kita coba lihat formulasi matematika pada berbagai persilangan nah kita ambil kesimpulan atau formulasinya kalian sudah belajar yang monohibrit ya macam gametnya untuk monohibrit 2 jumlah individunya 4 macam fenotipnya 2 macam genotipnya 3 nisbahnya fenotip 3 banding 1 dihibrit nah ini ya dan seterusnya jadi dirumuskan untuk macam gamet 2 pangkat n jumlah individu 4 pangkat n macam fenotip 2 pangkat n macam genotip 3 pangkat n nisbah dalam kurung 3 banding 1 pangkat n dimana nnya adalah jumlah sifat beda sekarang kita latihan soal misalkan ada soal persilangan antara tanaman gandum berbulir banyak kulitnya halus genotipnya B besar B besar K besar K besar disilangkan dengan tanaman gandum bulir sedikit kulit keribut dengan genotip B kecil B kecil K kecil K kecil menghasilkan tanaman gandum bulir banyak kulitnya halus genotipnya B besar B kecil K besar K kecil jika keturunan F1 atau keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan sejumlah 160 tanaman berapa kemungkinan akan diperoleh F2 gandum berbulir banyak kulit halus mari kita selesaikan dengan diagram penet seperti biasanya P atau parental fenotipnya berbulir banyak halus disilangkan dengan bulir sedikit keribut cantumkan genotipnya B besar B besar K besar K besar disilangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil gametnya kalau homosikot tinggal ambil satu-satu anak-anak F1 muncul genotip B besar B kecil K besar K kecil fenotipnya berbulir banyak halus disilangkan sesamanya nah ini membuat gametnya menghasilkan 4 gamet gamet letakkan di diagram papan catur menghasilkan nah seperti ini ya yang ditanyakan adalah tadi di soal kita lihat agak lama sebentar yang ditanyakan berapa kemungkinan gandum berbulir banyak kulit halus bulir banyak dominan halus dominan berarti dominan pasangan dengan dominan yang ditanyakan kalau kalian cermati yang dijelaskan awal bahwa yang dominan dominan jumlahnya berapa perhatikan yang dominan dominan jumlahnya adalah 9 dominan dominan lihat jadi ada di posisi ini ya kalau dominan tertulis dari awal seperti ini ini berarti membentuk bangunan atau garis diagonal membentuk garis segitiga ini coba perhatikan seret seret nah 9 ya nah berarti 9 per 16 16 dari mana jumlah individu ini kan 16 1 2 3 4 ini menurun ada 4 4 kali 4 kan 16 ya ini jumlah individunya jadi berapa 9 per 16 kali jumlah anakan yang diketahui 160 ya sorry 160 menghasilkan berapa 90 jadi kemungkinan keturunan kedua untuk tanaman gandum sorry ya gandum gandum berbulir banyak biji halus ada 90 tanaman oke terima kasih itu penjelasan tentang di hibrid mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk kelas 9 khususnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati